Baru Mawi, Garis Miring 2024, Demi keadilan berdasarkan Ketuan Yang Maesha, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara persisahan hasil pembinaan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 diajukan oleh satu nama Haji Ganjar Paranowo Esa MIP, dua nama Profesor Dr. H.M. Maput MD Esa SU MIP, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, nomor urut tiga. Dalam lain ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis Esa LLM, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan atau kesulahan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahput yang berdumulis hukum di HIKN Lantai 5 Gedung TPN Ganjar Mahput Jalan Kebun Sirih No. 40 Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-siri bertindak untuk dan atas sama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu kefungsi pemilihan umum bergudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. 45 dan seterusnya tahun 2024, bertanggal 26 Mart 2020 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Penelitmum dan pegawai pada Komisi Penelitmum Republik Indonesia serta advokat atau konsulasi hukum pada kantor hukum PERMA HIKON bergudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas sama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dua, nama Prabowo Subianto. Satu, nama Prabowo Subianto. Dua, nama Gibran Raka Puming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 No. 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Mart 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusil Isamandra Eza MSG dan kawan-kawan kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai tim pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka pada pemilihan umum tahun 2024 selanjutnya disebut tim pemilihan Prabowo Gibran yang berlama di sekretariat tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Lieutenant General S. Parman Kapling 78 Slipi, Jakarta Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon membaca dan mendengar keterangan pihak terkait membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon pihak terkait bawaslu mendengar keterangan saksi pemohon, termohon pihak terkait bawaslu dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia, membaca dan mendengar keterangan Dewan Kerumatan Pendenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon termohon pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan Amikos Kure dari Petisi Brawijaya atau Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembelah Demokrasi Indonesia, TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara atau TOPGUN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial, Pakultas Center for Law and Social Justice, Hukum Universitas Gajah Mada, Panji R. Hardinoto, M. Busro Mokodas, dan kawan-kawan, Organisasi Kemasyarakat Dewan Mahasiswa Jusisya Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Soekarno Putri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Porum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yaisan Advokat Hak Konsisional Indonesia Yakin, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia Abdi, Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil, KCP Judil, Memeriksa Alat Bukti Pemohon Termohon Pihak Terkait dan Bawaslu, Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan Hukum Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon penting bagi Mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara persilihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden AKO berkaitan dengan perkara nomor 1 dan seterusnya tahun 2024, karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, yakni penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan diulang dalam kedua perkara tersebut antara perkara nomor 1 dan seterusnya tahun 2024 dan perkara nomor 2 tahun 2024 saling berkaitan dan berkelindahan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redadensi, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh mahkamah, karena dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Kemenangan mahkamah dalam esepsi, mahkamah berkesimpulan esepsi tidak berlaksana untuk hukum dan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Tinggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, esepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak berlasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena esepsi termohon dan esepsi pihak terkait tidak berlasan menurut hukum, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah mahkamah termati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut, selengkapnya termuat dalam bagian duduk berkara, angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan. Terhadap masing-masing dalil tentang ketidak efektivisan, ketidak efektifan, dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilih tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut, dalil pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidak efektifan dan tidak netralan bahwa sudah menegakkan hukum pemilu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan luruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidak efektifan dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilihan umum NK Subawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidak netralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau meriskulifikasi pihak terkait sebagai peserta penggunaan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Jokowi itu melakukan obisio power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menyenangkan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga juga makamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bantuan sosial di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 makamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon belial dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Juru Kefilih Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bahasa secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 makamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalikan Presiden Jokowi menginstruksikan pecepatan pencarian dana bantuan Bansos agar bertepatan dengan proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino melalui Januari 2024 makamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program Bansos pada pasangan calon nomor 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak berharasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya, pemohon meralihkan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah Aparat Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Aparatur Desa serta Organisasi atau Asosiasi Tingkat Nasional dan Daerah terhadap dari pemohon aku sebelum makam mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian persetiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon makamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak berhasil menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait abuse of power baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Polri dan TNI Aparatur Desa serta Organisasi atau Asosiasi Tingkat Nasional dan Daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihahan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua makamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan di Mesud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga makamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas makamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak berdasarkan menurut hukum Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terlebih di atas Dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan obus of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua dalam satu putaran pada Pemerintah Pusat dan seterusnya adalah tidak berdasarkan menurut hukum menimbang bahasa selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum Dalil mengenai siaran PES aku berkaitan dengan siaran PES yang disampaikan oleh Mbak Waslu dalam perspektif ini atau kontek ini Dalil mengenai siaran PES aku bukan merupakan perlukan yang harus dipermaslahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Mbak Waslu dan sebagian besar telah ditindak lanjuti Berdasarkan suku dan pertimbangan hukum menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya Menimbang bahwa berdasarkan suku dan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya Oleh karena itu jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon belum dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap persisian hasil tentang pemilihan umum sebagai mana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dengan demikian, putusan yang dicatuhkan Mahkamah AKU adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24S ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dilatihkan di atas Mahkamah berkesimpulan Esepsi termohon dan Esepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak berdasarkan menurut hukum Mahkamah berundang mengadili permohonan AKU Permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutukan oleh peraturan perundang-undangan Pemohon memiliki kegudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKU Esepsi termohon dan Esepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berdasarkan menurut hukum Permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan Amar putusan mengadili dalam Esepsi menolak Esepsi termohon dan Esepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKU terdapat pendapat berbeda di Sentik Opinion sebagaimana dalam permohonan No.1 yaitu oleh Saudara oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para Hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan demikiannya diputus dalam rapat penusatan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suwarte Selaku Ketua Merangkap Anggota Saldi Isra Arif Hidayat Eni Nurpaningsih Daniel Simik Peepoe M. Guntur Ramjah Ritwan Mansur dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dengan sidang Plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat oleh delapan Hakim tersebut dengan dibantu Erisatria Pamungkas Anak Agung Dian Onita Radian Primanugraha Sepri Porkonatan Tarigan Hani Adani Ria Indriani Wilma Silalahi Norlidia Stefani Hikmah Siswa Siska Yosepin Sirait Penny Tripurnama Sari Akmari Narasika dan Mukhtar Hati Saputra masing-masing adalah panitra pengganti-panitra pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan diadil oleh pemohon dan kuasanya oleh termohon dan kuasanya pihak terkait atau kuasanya dan badan pengawas pemilihan umum demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2 untuk salinan putusan dapat akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan demikian terima kasih kepada semua pihak atas berhatiannya dengan demikian sidang selesai dan ditutup hadirin dimohon berdiri yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan selamat menikmati